Taukah kalian apa beda antara kedua tanaman ini? Tanaman A dan tanaman B? Nah, hari ini kita akan membahasnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Di selubungi bakal buah, kemudian berupa herba, perdu, atau pohon, dan mempunyai organ yang berupa bunga lengkap. Nah, kemudian angiosperme juga mengalami pembuahan ganda. Nah, jadi ini berbeda sekali ya dengan topik kita sebelumnya, yaitu gimnosperme. Nah, kalau gimnos dia memiliki strobilus. Oke ya, nah biar lebih paham, kita bahas topik yang berikutnya, yaitu bunga pada angiosperme. Yang pertama ini ada karpel, ya karpel itu adalah putik, di mana putik terdiri dari stigma, kepala putik, stilus, itu adalah tangkai putik, dan juga ovari. Ya, atau ovari yang bakal buah. Kemudian ada juga stamen, benang sari yang terdiri dari anter, yaitu kepala sari, dan juga filamen, ya tangkai sari atau benang sarinya. Kemudian ada juga petal, yaitu mahkota, kemudian reseptakel, dasar bunga, ovul, bakal biji, dan juga sepal, ya mahkota, atau kelopak bunga. Nah, kemudian akan kita bahas berikutnya ini adalah bagaimana pembentukan gametovid betina. Ya, terjadi di bakal buah dan bakal biji, ya ini ada sel induk megaspora, ya akan berniosis menghasilkan 4 megaspora. Nah, 4 megaspora ini, 3 megasporanya mati, dan 1 megasporanya berkembang. Lalu terjadilah mitosis 1, sehingga 1 sel menjadi 2 sel, dan mitosis 2, ya 2 sel menjadi 4 sel, dan mitosis 3, dari 4 sel menjadi 8 sel. Ya, berikutnya adalah pembentukan gametovid jantan yang dimulai dari sel induk mikrospora bermiosis menjadi 2 sel, kemudian mitosis 2 menjadi 4 sel, lanjut dengan mitosis, ya sehingga menghasilkan 2 inti, yaitu vegetatif dan juga inti generatif. Nah, kemudian ini akan menghasilkan butir serbuk sari atau gametovid jantan, yang akan lanjut, ya, kepala sari membuka, butir serbuk sari dilepaskan, dan akan terjadi polinasi, ya, penyerbukan ke organ reproduksi betina atau bagian putih. Nanti kita lanjut ke pembuahan ganda. Jadi pembuahan ganda ini adalah proses pembuahan yang terjadi 2 kali, ya. Yang pertama, bulir serbuk sari membentuk bulu serbuk sari, kemudian inti sel selbuk sari membelah menjadi sel vegetatif dan sel generatif, tadi sudah kita bahas, ya. Dan kemudian akan terjadi proses pembuahan sel telur oleh inti sel generatif 1, dan yang berikutnya pembuahan 2 inti kandung lembaga sekunder oleh sel generatif 2, ya, inti generatif 2. Jadi inilah yang disebut dengan pembuahan ganda. Satu, menghasilkan zigot, ya, dari pembuahan sel telur dan inti sel generatif 1. Yang kedua adalah inti kandung lembaga sekunder dan juga inti generatif 2, sehingga menghasilkan endosperum. Nah, ini berikutnya lagi, ya, lebih lengkap, ini ada. Jadi untuk yang betina, gametafit betina menghasilkan 3 antipoda, kemudian ada 2 inti kandung lembaga sekunder dan juga sel telur 1, ya, dan sinergitnya 2. Terjadi proses penyerbukan, sehingga inti vegetatif sebagai pengiring, ya, yang akan melebur adalah inti generatif 1 dan sel telur, dan juga inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder, ya, itulah disebut dengan pembuahan ganda. Berikutnya adalah klasifikasi dari angiosperme, terdiri dari monokotil dan juga dikotil, ya. Monokotil berkeping 1 terdiri dari gramine, suku rumput-rumputan, musase, suku pisang-pisangan, palme, suku pinang-pinangan, zingiberase, suku jahe-jahean, dan orchidase, suku angrek-angrekan. Kalau dikotil, ya, berkeping 2 dibagi menjadi papilionase, suku kacang-kacangan, solanase, suku terong-terongan, yuporbiase, suku jarak-jarakan, mirtase, suku jambu-jambuan, dan juga rosase, suku mawar-mawaran. Nah, inilah klasifikasi dari tumbuhan angiosperme. Ini ada perbedaan antara monokotil dan juga dikotil, dibagi berdasarkan yang pertama, itu pertulangan daunnya, ya, satu dikotil menyirip atau menjari, kalau monokotil, pertulangan sejajar dan melengkung. Kalau untuk kambium, dikotil ada kambium, berkas pembuluhnya melingkar, sedangkan kalau monokotil tidak ada. Dan berkas pengangkutnya tersebar, ya, sedangkan kalau dikotil, kelipatan bunganya itu 2, 4, atau 5, ya, contohnya ada mawar, matahari, ya, kemudian kalau monokotil, bagian bunga itu ada kelipatan 3 untuk lembar mahkotanya, ya, seperti lili atau angrek. Yang terakhir adalah akarnya, kalau akar dikotil itu tunggang, ya, jadi sangat kuat sekali karena menancap ke bawah tanah, ke dalam tanah. Sedangkan kalau monokotil itu akarnya akar serabut. Ya, terima kasih. Lebih lengkapnya nanti di video berikutnya. Wassalamualaikum.